Tapi yang namanya polisi ya Mereka kan sudah terbiasa mengungkap kasus-kasus Insting mereka tajam gitu Ketika dia melihat ada gerak-gerik yang aneh dari sang istri Akhirnya Alfian ini berinisiatif untuk diam-diam pulang ke Makassar Dia tidak memberitahukan sang istri Karena dia merasa curiga dengan gerak-gerik sang istri Kemudian Alfian ini sampailah di tempat tinggal mereka Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Oke, hari ini kita akan membahas sebuah kasus viral di Indonesia Jujur sebenarnya kasus-kasus viral yang ada di Indonesia itu banyak yang seru Tapi hari ini gue ngikutin kata netizen nih Permintaan dari netizen yang minta gue untuk ngebahas hal ini Walaupun sebenarnya gue males banget ya Karena jatuhnya kayak ngebahas gosip gitu Gak ada apa ya, gak ada knowledge yang baik yang bisa diambil dari kejadian ini Tapi gak apa-apa lah ya Sekali-kali kita istirahat otak untuk berpikir Ketimbang kita harus membahas hal-hal yang berat-berat Ya kan, membahas hal-hal yang bikin mikir banget Hari ini kita bahas hal yang ringan dulu Tetapi bakal bikin emosi Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kejadian viral Tentang perselingkuhan nih geng Perselingkuhan dari seorang dokter wanita Yang merupakan istri dari seorang polisi Kabarnya sih si suaminya ini perwira apa calon perwira gitu Yang jelas tuh masih melanjutkan sekolah lah Perselingkuhan ini bener-bener bikin miris banget Dan bikin kalian tuh akan berpikir dua kali Untuk memiliki pacar cantik Waduh, waduh Sebelumnya gue disclaimer sedikit ya Ini mungkin agak relate dengan kehidupan kita di Indonesia Kalau kalian perhatikan Rata-rata nih ya Abang-abang yang berseragam Baik dari TNI atau Polri Itu biasanya suka banget dengan kakak-kakak yang tenaga medis Bahkan banyak video-video yang berseleweran di Instagram, TikTok gitu ya Yang mana abang-abang berseragam ini dijuluki sebagai halode Gara-gara mereka sering menggoda kakak-kakak dari tenaga medis Terutama perawat dan juga bidan biasanya Dan sama seperti kejadian di dalam kasus yang bakal kita bahas Perselingkuhan ini melibatkan seorang dokter cantik berinisial KDL Dengan selingkuhannya yang sesama profesi dokter juga berinisial AW Kalau kalian mau nama aslinya silahkan cari di Google Pokoknya kalau di Google tuh udah dipublish, udah dibuka nama aslinya semua Nah suami dari bu dokter yang berinisial KDL ini Adalah seorang polisi bernama Alfian Hidayat Kalau nama si suaminya yang menjadi korban kita sebut aja gak apa-apa Supaya kalian semua bisa tahu Kalau ternyata ada abang-abang ganteng yang disakiti oleh wanita nih Disakiti oleh sang istri gitu ya Mungkin kalian bisa ngantri tuh geng Untuk menjadi penerus bu dokter Nah terus juga ada kasus yang lain nih ya Yang sebenarnya mirip dengan yang dialami oleh Alfian Hidayat ini Yang menjadi korban diselingkuhi oleh sang istri Yang mana di dalam kejadian selanjutnya ini Juga melibatkan seorang polisi dan juga dokter Yaitu sebuah kasus perselingkuhan Antara seorang briptu berinisial MM Dan seorang dokter berinisial TNP Yang mana keduanya ini sudah memiliki keluarga masing-masing sebenarnya Nah pasti bakal timbul pertanyaan bagi teman-teman semua ya Ini kok masih selingkuh? Padahal kan si suaminya nih ya Kalau di kasus pertama tuh suaminya sudah polisi Yang mana secara finansial udah terjamin Dan dia juga seorang dokter Kenapa masih selingkuh? Apa yang mau dicari? Sekarang kita bahas secara lengkap Dua kasus ini di sisi lain Sebelum kita bahas kasusnya Kita bahas dulu profil dari kasus pertama Yaitu kasus perselingkuhan yang melibatkan dokter cantik yang bernama KDL Dengan rekan sesama dokternya Dokter cantik yang berinisial KDL Lahir di Parepare pada tanggal 3 Mei tahun 1997 KDL ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara Dan ayahnya adalah seorang pengusaha Ibunya adalah seorang guru Dia menempuh pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA Itu di kota Parepare Dan dia ini semenjak SMA memang dikenal sebagai Anak yang berprestasi dan banyak mengikuti kegiatan sekolah Dia tercatat sebagai anggota pramuka Terus PMR dan juga paduan suara Jadi wajar ya dia jadi dokter karena memang dia anak yang cerdas Nah lalu sejak kecil KDR ini memang memiliki cita-cita sebagai seorang dokter Sehingga dia memilih untuk berkuliah di Jinzhou Medical University Atau lebih dikenal dengan Liaoning Medical University atau UML Dan ini gak main-main Dia kuliahnya di Cina Dan dia menyelesaikan kuliah ke dokterannya Kemudian melanjutkan kuliah lagi di Universitas Hasanuddin Makassar Untuk mengambil spesialis bedah Oke dari situ udah bisa terlihat ya Kalau dia adalah orang yang pintar Terus gak main-main Prestasi dia yang lain Karena dia cantik memang ya KDL ini pernah tercatat sebagai mantan Putri Indonesia Pinrang Lalu Putri Indonesia Sualawesi Selatan Dan Putri Indonesia Ajata Pareng Wah prestasinya gak main-main Diketahui dia gak cuma memiliki prestasi di dalam bidang akademik Tetapi di non-akademik juga banyak banget prestasi yang sudah dia buat Dan bahkan menurut teman-temannya di sekolah ya Dia ini adalah siswi yang pintar banget Karena sering mendapatkan juara satu di SMA Lalu dia lulus dari SMA dengan mendapatkan peringkat satu umum Se provinsi mungkin ya apa sekebupaten Pokoknya juara satu umum lah gitu Kalau yang non-akademik itu biasanya dia memenangkan lomba-lomba yang berhubungan dengan kecantikan Karena memang ini orang cantik banget Oke sekarang kita bahas profil dari sang suami Yang bernama Alfian Hidayat Nah Alfian Hidayat ini lahir di Purbalinga tahun 1993 Dia ini lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 2016 Tetapi ada juga yang mengatakan kalau dia lulus di tahun 2013 Nah ini yang mana yang bener gue juga kurang paham Kalau memang teman-teman ada yang lebih tahu silahkan koreksi di kolom komentar Dan saat ini dia ini menjabat sebagai Inspektur Polisi 1 atau IPTU Dan dia di kesatuannya dikenal sebagai seorang polisi yang cerdas Terus juga tegas dan sangat berdedikasi dalam menjalankan setiap tugas yang dia jalani Sehingga tidak heran karirnya di dalam dunia kepolisian sangat bagus di usianya yang masih muda Wah patut diatungi jempol ya Ini gimana sih nih mbak KDL nih udah dapet suami spek kayak gini kok masih selingkuh gitu Nah pada tahun 2019 Alfian ini pernah bertugas di Kabupaten Manggare Barat Nusa Tenggara Timur Nah selama masa jabatannya itu Dia ini memimpin operasi cipta kondisi sesuai dengan surat perintah tugas Kepala Kepolisian Sektor KUWUS yang dikeluarkan saat itu Ada informasi yang mengatakan selama dia bertugas di Manggare Barat Dia ini menjabat sebagai seorang kapolsek dengan pangkat di saat itu adalah IPDA Selama dia bertugas di daerah KUWUS Alfian ini secara aktif terlibat dalam upaya memberantas perederan miras di kecamatan KUWUS Selama tugas dia ini bersama anggotanya itu berhasil memusnahkan Sebanyak 1785 liter miras berjenis Sopi Ya sebenarnya itu miras lokal ya kayak tuak gitu Tapi tetep aja ya mungkin ada peraturan daerah yang harus dilaksanakan Lalu setahun kemudian nih ya Tepatnya pada tahun 2020 Alfian dipindahkan dan menjabat sebagai Kapolsek Rewu Lalu pada tahun 2021 Alfian ini diberi lagi tugas baru sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Atau Kasat Intelkam di Polres Manggare Barat Nah kabarnya nih ya di dalam waktu dekat Alfian ini akan naik pangkat menjadi AKP Wah mantep banget ya Karirnya keren nih orang nih Gue salut sih sama orang-orang yang punya kecerdasan kayak gini Karirnya itu meningkat terus Itu berarti dia adalah seorang polisi yang tekun Lalu singkat cerita Tidak diketahui ya Kapan sebenarnya antara Alfian dan si KDL ini bertemu Kapan mereka jadian Kapan mereka akhirnya memutuskan menikah gitu ya Tapi yang jelas mereka ini menikah pada tanggal 22 Januari tahun 2022 silam Ya itu artinya belum genap 2 tahun Momen pernikahan mereka itu terekam di sebuah video dan foto Kemudian diunggah di TikTok oleh KDL Kalau kita lihat dari postingan-postingannya mereka ini cukup harmonis Bahkan pernikahannya bisa dikatakan cukup mewah Dekorasinya glamor Serta ada sebuah foto yang menunjukkan Kue pernikahan mereka yang sampai bertingkat-tingkat Alias besar banget Bahkan di acara pernikahan tersebut Melibatkan beberapa perwira polisi Yang merupakan kerabat dari Alfian Nah sudah ada bayangan ya geng Berarti antara si dokter Si wanita ini ya Dengan Alfian Hidayat sebagai seorang polisi Itu mereka bukan pasangan yang biasa Mereka ini adalah pasangan dari kalangan terhormat Orang besar Si perempuannya dokter Si laki-lakinya pejabat polisi Oke sekarang kita bahas profil dari si selingkuhan Selingkuhannya ini berinisial AW Lahir di Makassar pada tahun 1991 AW ini menempuh pendidikan di SMA Dian Harapan Kemudian lulus pada tahun 2006 Nah setelah menyelesaikan sekolah SMA nya Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 AW tercatat sebagai mahasiswa S1 kedokteran di UNHAS Nah setelah itu dia kembali melanjutkan pendidikannya Di program studi profesi dokter Sampai tahun 2013 Dan 6 tahun kemudian Kembali menjadi seorang mahasiswa UNHAS Mengambil spesialis bedah Dari sini mungkin udah gak perlu capek-capek mikir ya Dimana sih si KDL ini bertemu dengan si AW gitu ya Kok mereka bisa berselingkuh? Nah ternyata mereka sama-sama sedang bersekolah Sedang menempuh pendidikan spesialis bedah Di universitas yang sama yaitu di UNHAS Sehingga ya disitulah benih-benih cinta mulai jatuh Mungkin awalnya dari ngasih-ngasih contekan kali ya Udah gitu tiba-tiba oh iya sama-sama suka Bisa jadi Sekarang kita masuk ke dalam kronologi perselingkuhan ini Kronologi ini berawal ketika Alfian itu sedang menjalankan tugasnya Untuk pendidikan perwira kepolisian di Jakarta Sehingga mengharuskan dia meninggalkan sang istri yang berinisial KDL di Makassar Kenapa KDL gak ikutan sama suaminya? Ya jawabannya karena si istrinya tersebut juga sedang pendidikan Dia sedang pendidikan spesialis di UNHAS tadi Nah akhirnya mereka terpaksa LDR Dan pada awalnya LDRnya mereka ini terlihat biasa-biasa aja Gak ada hal yang aneh, gak ada hal yang mencurigakan Namun lambat laun ya Belum lama mereka LDR Tiba-tiba Alfian melihat adanya sesuatu yang berbeda gitu Dengan sang istri Awalnya dia belum menaruh curiga yang terlalu jauh terhadap sang istri Dia masih biasa-biasa aja Tapi yang namanya polisi ya Mereka kan sudah terbiasa mengungkap kasus-kasus Insting mereka tajam gitu Ketika dia melihat ada gerak-gerik yang aneh dari sang istri Akhirnya Alfian ini berinisiatif untuk diam-diam pulang ke Makassar Dia tidak memberitahukan sang istri Karena dia merasa curiga dengan gerak-gerik sang istri Kemudian Alfian ini sampailah di tempat tinggal mereka Mereka tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di lantai tiga Tetapi sesampainya di kos-kosan tersebut Alfian ini tidak langsung bertemu dengan sang istri Dia juga tidak menghubungi istrinya ini untuk memberitahu kalau dia sudah di Makassar Dia berusaha untuk menunggu istrinya ini diam-diam sampai sang istri pulang Nah lalu tiba-tiba beberapa saat kemudian pulanglah sang istri Dan betapa kagetnya Alfian di saat itu melihat istrinya ini diantar oleh seorang laki-laki Yaitu dokter yang berinisial AW tadi Si selingkuhan Sontak di saat itu Alfian ini merasa curiga Dia sangat kaget melihat istrinya diantar oleh laki-laki Sekaligus menyadari kecurigaannya selama ini ada benarnya Dan Alfian di saat itu langsung menemui sang istri Dan betapa kagetnya si istrinya Dia tidak menyangka kalau suaminya pulang di saat itu Lalu Alfian ini tidak semerta-merta gegabah menyerang si AW Dia membiarkan AW ini cabut Dan dia hanya berfokus kepada si istrinya yang berinisial KDL Dia langsung meminta handphone sang istri Dan sang istri pun tidak bisa menolak Di saat itu dia sempat membuka-buka handphone istrinya Dan menemukan banyak chattingan-chattingan yang tidak lazim Nah tidak lama kemudian Di dalam kondisi yang sangat-sangat emosi Alfian ini berusaha untuk menenangkan diri Dia mengambil wudhu lalu sempat sholat sesaat Sebelum akhirnya setelah dia sholat Dia kembali membuka handphone sang istri Istrinya hanya bisa menangis Gak bisa berbuat apa-apa Nah ketika tahap kedua dia membuka handphone istrinya Setelah dia sholat Disitulah semuanya terbongkan Ternyata di galeri handphone istrinya Itu terdapat banyak sekali foto vulgar Yang tidak lazim Dilakukan oleh istrinya Dengan si dokter yang berinisial AW Sempat terjadi percekcokan antara mereka Rebut-rebutan handphone Istrinya ini sebenarnya gak mau menyerahkan handphone tersebut Nah tapi karena dia tidak bisa berbuat apa-apa Terpaksalah Dia kasih handphone itu Dan si suaminya membuka semuanya Dan disaat itu Betapa hancurnya hati sang suami Yang sudah berusaha setia kepada si istrinya Dia menjalani pendidikan sebagai perwira Untuk masa depan keluarga Dia percaya dengan sang istri Yang sedang menjalani pendidikan juga Tetapi ternyata di belakang itu Dia diselingkuhi dengan sangat kejam Nah karena Alfian ini merasa tidak terima Dengan perlakuan dari sang istri Akhirnya dia mengambil langkah tegas Dengan melaporkan perselingkuhan istrinya ini Ke Polda, Sulawesi Selatan Dan menurut Kabit Humas Polda, Sulawesi Selatan Yaitu Kombes Komang Suartana Mengatakan Akan memproses dugaan perselingkuhan itu Dan akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Atau Ditreskrimum Untuk jadwal pemeriksaan Diduga ternyata Dokter yang berinisial AW ini Memang seorang penjahat kelamin Seorang PK gitu Karena korban dia Ternyata gak cuma istri dari Alfian Udah lebih dari satu korbannya Kabarnya kasus yang sama Pernah terjadi Sekitar 8 bulan yang lalu Melibatkan seorang anak koas Nah menurut ceritanya Pada suatu hari ini Ada seorang anak koas Yang sedang membutuhkan bimbingan Dari residen Atau dokter yang sedang mengikuti Program pendidikan dokter spesialis Dari bimbingan itulah Residen ini memanfaatkan keadaan Salah satu cara dia memanfaatkan keadaan tersebut Adalah dengan ketika Anak koas tersebut membutuhkan sebuah jawaban Nah biasanya si residen ini memberikan syarat Oke saya akan jawab Asalkan kamu mau ketemu sama saya Terus jalan sama saya Nah pokoknya mengarah-ngarah ke menggoda Lalu ternyata Istri dari Alfian yang berinisial KDL ini Katanya juga diming-imingi Oleh si dokter berinisial AW ini Dengan kalau dia mau menuruti permintaan AW Maka KDL akan diberikan nilai yang bagus Selain iming-iming tersebut KDL juga mengaku Ada unsur ancaman Dan bahkan Menurut sang suami yang bernama Alfian Ada unsur Pemerkosaan Wah kacau sih Ternyata ya Ada unsur-unsur kejahatan disini Kasian banget ya Yang awalnya Dikira ini selingkuh Tapi menurut suaminya Kalau istrinya justru menjadi korban loh geng Dan kalau memang benar Kasus ini Seperti Apa yang dikatakan oleh Alfian Maka Si dokter berinisial AW ini Harusnya Dihukum seberat-beratnya Karena ini udah termasuk Kedalam predator Bahaya banget Untuk generasi-generasi berikutnya Gitu ya Lalu Bagaimana dengan tanggapan Pihak kampus Kalau memang ternyata Kejadian seperti ini Sudah pernah menimpa Mahasiswa-mahasiswa lain Alfian menduga Kalau pihak kampus Memang Menyembunyikan Kasus tersebut Dan tidak ingin memberikan Sanksi apapun Kepada si dokter Berinisial AW ini Nah ini menurut Alfian Lalu sementara itu Kepala bagian Humas Unhas Yang bernama Ahmad Bahar Mengatakan Kalau pihaknya Memang sudah menyerahkan Kasus ini Sepenuhnya Kepada pihak kepolisian Sedangkan Dari dekan fakultas Kedokteran Unhas Yaitu Hairani Rashid Mengatakan Belum menerima Laporan dari para korban Terkait Dugaan Adanya Pemerkosaan Atau adanya Dugaan Iming-iming Atau pemaksaan Yang dilakukan oleh Dokter residen Yang berinisial AW Kepada dokter-dokter koas ini Jadi belum ada laporan apapun Jadi korbannya Belum ada yang speak up Jadi apa yang dikatakan Oleh suami KDL Yaitu Alfian Itu belum terbukti Nah lalu geng Setelah kasus perselingkuhan Yang akhirnya berbelok Menjadi kasus pemaksaan Dan pemerkosaan ini Viral Banyak orang yang berkomentar Mengenai kasus ini Ada sebuah Statement Yang berasal dari Seorang teman kos KDL Dia ini memberikan statement Tapi tidak mau Disebutkan namanya Gitu ya Dia mengatakan Kalau KDL ini Terjebak dalam pergaulan Yang tidak sehat Karena KDL Dikenal sebagai Anak yang baik Dan keluarganya pun Dari kalangan orang yang baik-baik Ya seperti yang gue katakan sebelumnya Prestasinya cukup banyak Tapi kok bisa Dia melakukan hal Yang menyedihkan Kayak gini Bener-bener menyakitkan Sang suami Gitu ya Makanya jadi pertanyaan nih Apakah ada sesuatu Gitu Lalu komentar-komentar lain Juga ada yang mengatakan Ya memang KDL ini Sudah mulai masuk Kedalam pergaulan yang gak baik Mulai dari Dia yang dulunya Berhijab Terus tiba-tiba Memilih untuk Tidak pakai hijab lagi Katanya gitu Dan dia juga sering terlihat Pergi ke tempat hiburan malam Berparti-parti Gitu Tanpa didampingi oleh Sang suami Nah namun Semua fakta ini Belum bisa divalidasi ya geng Karena ini merupakan Komentar-komentar Yang datang dari Orang-orang yang tidak bisa Mempertanggungjawabkan Statementnya Ya buktinya aja Mereka gak mau Disebutkan namanya gitu ya Tetapi di banyak artikel Menceritakan tentang Statement-statement ini geng Nah dan sampai saat sekarang ini Kebenaran dari cerita ini Sebenarnya Ini benar-benar Perselingkuhan Atau justru ini benar Pemorkosaan atau pemaksaan Atau dengan kata lain KDL ini dijebak Oleh si AW Nah itu belum ada Keterangan lebih lanjut Nanti kita tunggu aja Keterangan lebih lanjutnya Kalau memang udah ada Kita lanjutkan Pembahasan ini nih geng ya Yang bener tuh yang mana Kalau memang dia Terjebak nih ya Si KDL ini Wah kasian banget Dia orang baik Dia mau menuntut ilmu Cantik pula Punya suami yang Bisa terbilang Karirnya bagus banget Malah harus berakhir Seperti ini Sekarang kita beranjak Ke kasus selanjutnya Yaitu Perselingkuhan yang melibatkan Seorang Anggota BRIMOB Dan seorang dokter Kejadian yang melibatkan Alvian KDL Dan juga dokter Berinisial AW Tadi Nah kasus yang satu ini Terjadi di Namlea Kabupaten Buru Maluku Seorang anggota BRIMOB Berinisial BRIP2MM Dan seorang dokter Berinisial TNP Mereka melakukan Perselingkuhan Padahal masing-masing Dari mereka sudah Mempunyai keluarga Yang mana ya Padahal dokter berinisial TNP ini Adalah seorang istri Dari anggota Polri juga Yang bertugas di Polsek Baguala Ambon Terbongkarnya perselingkuhan ini Setelah TNP dan juga BRIP2MM Itu tertangkap basah Oleh mertua Si BRIP2MM Mertuanya ini Berinisial R Ketika itu Si mertua BRIP2MM ini Mendatangi sebuah rumah Yang merupakan Rumah dokter TNP ini Nah letak rumahnya itu Di BTN Bukit Permai Desa Namlea Nah di saat itu Si mertuanya ini Sudah curiga Ini si dokter Berinisial TNP ini Kok kayak terlihat Membawa seorang laki-laki Kedalam rumahnya Tapi laki-lakinya Mirip menantunya dia Nah lalu si mertua ini Mencoba untuk menanyakan Kepada warga sekitar Si TNP ini Punya suami atau enggak Dokter yang satu ini Suaminya dimana Dan siapakah laki-laki Yang dia bawa masuk Kedalam rumahnya tersebut Nah ternyata Para tetangga ngejawab Dia bilang Suami dari TNP ini Sedang bertugas di luar kota Laki-laki itu Adalah seorang Anggota Polri juga Tapi tidak diketahui Itu siapa Jadilah kecurigaan Si mertuanya ini Semakin besar Nah akhirnya Si mertua yang berinisial R ini Langsung mendatangi rumah tersebut Di hari Minggu Tanggal 4 April Tahun 2021 Nah awalnya Si mertua ini Mengetuk pintu rumah Dari dokter TNP Dan tidak lama TNP pun Membuka pintu Dan dia bertanya Ibu siapa ya? Katanya Mau nyari siapa? Nah si mertua ini Langsung menanyakan lagi Kepada si dokter TNP ini Kamu tinggal di rumah ini Dengan siapa? Lalu dokter TNP menjawab Saya tinggal dengan suami saya Kenapa ya bu? Lalu jawaban dari si dokter Dibantah oleh si mertua Yang berinisial R ini Dia mengatakan Kalau suami kamu Bukannya sedang bertugas di Ambon Mana mungkin sekarang Kamu dengan suamimu? Katanya Mendengar jawaban tersebut Si dokter TNP ini Langsung merasa panik nih geng Dia buru-buru Menutup pintu rumah Dan seketika Si mertua berinisial R ini Juga menahan pintu tersebut Dan menarik pintu itu Hingga pintu tersebut Terbuka lebar Dan si mertua ini Seketika langsung masuk Dan menuju ke kamar tidur Lalu betapa kagetnya dia Ketika dia melihat Di kamar tidur Ternyata Ada menantunya sendiri Yang sedang berada Di dalam kamar Tanpa mengenakan baju Terjadilah percekcokan di saat itu Antara si mertua Yang berinisial R Dengan si menantunya Briptu MM Briptu MM ini Tanpa pikir panjang Langsung membekap Mulut si mertuanya Tapi untungnya di saat itu Si mertuanya berhasil kabur Dari sana Lalu berteriak Minta tolong Teriakan dari si mertua ini Terdengar oleh warga sekitar Yang langsung berdatangan Dan kemudian Akhirnya melaporkan Kejadian tersebut Ke polres setempat Pihak kepolisian pun Akhirnya dengan cepat Langsung datang ke rumah Dokter TNP Untuk menggrebek rumah tersebut Dan mengamankan Sang dokter Ke polres pulau buru Sedangkan Si Briptu MM Sudah kabur terlebih dahulu Ada beberapa barang bukti Yang tidak sempat Dibawa oleh Briptu MM Yaitu berupa Satu kaos lengan panjang Berwarna hitam Satu celana pendek jeans Berwarna coklat Dan dua celana dalam boxer Serta satu spray Dan satu duster Lalu dari pemeriksaan sementara Dokter TNP ini Mengaku sudah berpacaran Dengan Briptu MM Selama satu bulan Dan dikabarkan Suami dari dokter TNP ini Yaitu Bript KJA Sudah melaporkan Kasus perselingkuhan istrinya ini Ke SPKT Polda Maluku Dan bidang propam Polda Maluku Dan kepala satuan Brimo Polda Maluku Yaitu Kombes Pol M. Guntur Di saat itu Mengatakan Kalau kasus ini Sudah ditangani Oleh Polres Buru Dan dikatakan Kalau Polres Pulau Buru Itu hanya menangani Kasus terkait dengan Pidana umum Sedangkan Kasus yang berkaitan Dengan anggota kepolisian Itu ditangani langsung Oleh propam Polda Maluku Berat banget ya Kalau sudah berkasus Dengan anggota Itu banyak banget Yang harus dilalui Selamat malam lah ya Buat dokter TNP tadi Dan juga Briptu MM Dia harus menghadapi Yang namanya Hukuman berat Oke Itu dia geng Cerita tentang Perselingkuhan Yang melibatkan Anggota kepolisian Dan juga dokter Ada dua kasus nih Nah kasus yang terakhir Itu hanya tambahan aja Yang lagi heboh Yang lagi viral banget Di kasus pertama Dan untuk kasus pertama Seperti yang gue katakan tadi Belum jelas Apakah itu benar Perselingkuhan Atau justru Dijebak Atau pemaksaan Atau dengan kata lain Pemerkosaan Kita tunggu aja nanti Kabar selanjutnya Ya semoga nih ya Dokter KDL ini Ya memang dijebak Bukan selingkuh gitu Kalau selingkuh sayang banget gitu ya Laki-laki yang berkarir Seperti Alfian Hidayat itu Ya jarang-jarang ada Langka gitu Tapi kalau laki-laki Males Banyak banget Banyak banget sekarang Gampang lah didapetin Ya semoga Semua ini cepat selesai Wah thank you juga Buat kalian yang udah nonton Konten kali ini Sorry banget Kalau kontennya Rada-rada kayak Gossip gitu ya Tapi gapapalah Inilah yang sedang viral Di Indonesia saat ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Di Kamar Jiri